Halo kembali lagi di channel ku ya dan kita bermain game playtogether lagi oke temen-temen di video kali ini aku lanjut berburu ikan baru lagi ya temen-temen ya di playtogether tentunya lokasinya disini aku akan memberikan mancingnya itu di lubang biru terus di mercusuar dan juga di kapal atau laut dalam ya temen-temen ya nah tapi disini pada saat aku mancing ikan baru ya atau berburu ikan baru nah disini aku belum ini ya cuman ada beberapa yaitu ya ini cumi-cumi kolosal mahkota ya yang baru aku dapatkan ya temen-temen ya yang aku temuin di lubang biru memang ini malam hari ya kalau nggak salah cumi-cumi kolosal mahkota ini malam hari ntar nih aku sambil cek dulu ya aku lihat cumi-cumi mahkota itu itu tadi kelewatan ya Nah itu lubang biru sepanjang hari jadi aku rasa sih untuk mendapatkan cumi-cumi kolosal mahkota itu gampang aja karena dia tidak ada batasan waktu dan yang penting kalian mancing di lubang biru ya temen-temen ya nah disini aku lebih dominan banyak di lubang biru ya kenapa bang kok lebih suka mancing di lubang biru nah karena aku pingin dapatkan ikan koe kalan ya ikan koe kalan itu apa bang yang ikan itu ikan reja laut ya temen-temen ya kalau bahasa Indonesia nya itu dia muncul pada saat malam hari ya Nah dan menurut informasi temen-temen yang sudah dapat ya yang mancing bersama aku juga nah itu katanya bayangannya itu XXL ya XXL berarti dia bayangannya gede ya kayak cumi-cumi kolosal mahkota tadi lah ya bayangannya nah terus sama beberapa ikan yang apa ikan pariahrimau ikan harimau apa gitu ya temen-temen aku lupa sama ada beberapa ikan hiu raksasa nah itu nah aku kata temen-temen yang mancing dengan aku ya yang lewat-lewat gitu bilang bahwa itu XXL bang dan dia munculnya malam hari makanya aku coba ya nah khusus untuk yang lubang biru memang aku ngincar koe kalannya ya aku ngincar ikan reja lautnya ya karena ikan koe kalan itu atau ikan raja laut itu kalau di dunia nyata atau di real life kita itu salah satu ikan purba yang udah hidup dari ratusan tahun yang lalu dan masih bisa bertahan sampai sekarang walaupun populasinya katanya sudah semakin mengecil atau sudah semakin mau punah ya makanya aku pengen menangkap ikan itu karena katanya ikan itu susah juga ya temen-temen ikan koe kalan itu dan katanya bayangannya XXL ya nah disini kalian lihat dari tadi ya aku sudah dapet bayangan XXL tapi belum dapet ya temen-temennya belum dapet malah dapetnya cumi kolosal kemudian ada beberapa nanti aku dapet orfis ya orfis itu salah satu ikan langka juga yang memang sedikit intermesu kalau ikan orfis itu ikan yang dimana kalau misalnya dia muncul ke permukaan atau dia muncul ke daratan itu katanya akan ada tanda sinyal bahaya sinyal bahayanya gimana bang sinyal bahayanya itu ya katanya ada tsunami kemudian ada pergeseran lempeng di bawah permukaan laut dan sebagainya jadi orfis itu kalau misalnya dia ditangkap atau ketangkap misalnya itu berarti sudah menandakan akan ada terjadi bencana itu ya katanya katanya ya temen-temennya bukan akunya aku cuma menyampaikan informasi ya yang beredar gitu entah bener atau enggaknya ya aku nggak tahu karena setahu ku ikan orfis itu ikan yang berada di perairan dalam laut ya jadi kalau dia bisa muncul ke permukaan itu berarti ada sesuatu di bawah permukaan laut ya jadi ya namanya ini ilmu pengetahuan ya harus kita resapi ya asal tidak hoaks ya temen-temennya nah disini kebanyakan dari tadi temen-temen sudah melihat aku ya memancing di lubang biru ya memang aku pengen incar kuekalan itu tapi belum dapet sampai sekarang ya tapi anehnya aku dapet hiu greenland nah ini ini temen-temen ya sesuatu yang nggak kita cari malah dapet tapi sesuatu yang mau kita cari menggebu-gebu malah nggak dapet tapi ya syukurnya aku dapet hiu greenland ini hiu greenland ini hiu lama ya atau ikan lama tapi aku baru dapet ya tahu ya aku juga jarang mancing ya terlihat dari koleksi ikanku yang nggak terlalu banyak tapi disini aku coba mancing terus ya untuk melengkapkan koleksi-koleksi kodisnya gue malah dapet hiu greenland ya nggak papa ya nambah-nambah koleksi ya temennya dan akhirnya aku berpindah sejenak dari lubang biru ke laut dalam ya temennya untuk mencari ikan-ikan lainnya yaitu mungkin ikan apa tuh ikan paus raksasa apa segala macem nah disitu tapi aku malah dapet ikan parhiu ya biasa ya dan terus disini aku juga sudah dapet gurita raksasa disini gurita raksasa ini unik ya dia bayangannya nggak XL tapi bayangannya sedang aja itu yang aneh banget ya temennya dan kocak gaming sebenarnya kenapa kok gurita raksasa tapi bayangannya tuh tidak juga XL gitu ya minimal XL ini enggak dia bayangannya kayak ikan kecil gitu dibawa XL gitu ya temennya pasti temen yang nangkap yang nangkap gurita raksasa sudah tahu lah ya jadi dia nggak XL tapi kayak dibawanya XL gitu ya temennya nah dan juga disini pas aku lagi mancing rame-rame tanpa ku duga temennya aku malah dapet anjing laut harp salah satu ikan yang VIP juga ya dan aku kaget banget ini anjing laut harp ini sudah lama ya lama update-nya dan aku belum dapet juga dan ternyata di update-an 1.49 ini baru aku dapet ya temennya bahwa anjing laut harp ini dulu di masanya pada saat dia meluncur ya atau dia muncul di ikan terbaru pada saat patch berapa itu ini termasuk ikan atau ikan yang langka gitu ya dan salah satu ikan yang dicari juga ya dan beruntung lagi-lagi aku bisa mendapatkan ikan anjing laut harp ini ikan lagi pokoknya anjing laut harp lah dan terus disini aku coba berpindah ke kapal ya berpindah ke kapal sampai aku mendapatkan ikan baru lagi yaitu ikan hiu paus ya entah kenapa sesuatu yang nggak kita cari malah dapet ya seperti yang temen-temen lihat disini tapi aku tetap bersyukur ya meskipun bukan dapat ikan yang terbaru di patch 1.49 setidaknya aku dapat ikan-ikan lama tapi yang belum aku pernah dapatkan jadi jatuhnya ya tetap ikan baru ya temennya jadi dapat ikan hiu paus ini aku temuinya di malam hari dengan ukuran bayangan XXL besar banget ya pada saat malam hari nah setelah itu aku coba lanjut pindah ke kapal yang lain ya untuk memperoleh siapa tahu bisa hoki untuk memperoleh mungkin dapet ikan todak makota mungkin dapet ikan pasifik indo yang makota nah itu aku belum ya deretan-deretan yang itu belum aku makotanya tapi untuk yang ikan-ikan yang biasanya aku sudah dapet aku sudah clear ya untuk semuanya jadi tinggal yang makotanya terus yang ikan koe kalannya dengan makotanya juga terus ikan hiu rasasa itu juga belum yang baru-barunya ya dan ini aku dapet ikan stereo stereo lepis ya ini ikan unik bentuknya kecil tapi bayangannya XL nah ini terbalik dengan gurita rasasa tadi gurita rasasa itu bayangannya dibawah XL tapi dia termasuk luxury dan ini ikannya kecil tapi dia bayangannya XL itu yang aneh ya temennya entah ngebuk atau apa ya mungkin dari sananya play together ya temen-temen ya oke temen-temen mungkin eh segitu aja ya nah disini aku juga pindah juga aku kira ini dapet ikan hiu rasasa ternyata martil waduh susah banget ya mencari ikan ini tapi nggak apa-apa ya temen-temen ya nanti sambil ini sudah video ini upload aku akan mencari lagi kok ikan-ikan barunya ya jadi sabar aja temen-temen yang memang mau nunggu update ikan dari aku dan aku bisa memberikan informasi sampai disini aja ya dulu ya temen-temen ya informasinya mungkin temen-temen yang lain sudah dapet ikan yang lebih banyak ya mantep ya tapi temen-temen sudah menonton dari awal sampai akhir aku harap bisa mengerti dan paham tentang penjelasanku mengenai ikan-ikan lama tapi baru ku dapatkan ya oke temen-temen mungkin sampai disini aja dulu videonya ya misalnya kalau ada tambahan atau komentar memberikan tips dan trik juga bisa di kolom komentar dan kalau kalian suka videonya jangan lupa klik like share komen dan subscribe ya terima kasih oke oke altre 2 1 2 1 3 1 Terima kasih telah menonton!